Pasca kerusuhan di rutan Kaban Jahe, fokus petugas saat ini adalah pemindahan narapidana. Selain ke lapas, narapidana untuk sementara akan dititipkan ke sejumlah polres dan polsek. Pasca keributan yang berujung pembakaran dalam rumah tahanan kelas 2B Kaban Jahe, warga binaan dievakuasi. Untuk sementara waktu, warga binaan akan dipindah ke sejumlah lapas yang berada di Sumatera Utara. Sebagian narapidana yang berada di rutan Kaban Jahe akan dipindahkan ke lapas yang ada di Medan, Binjai, dan Humbahas. 20 orang di lapas Tanjung Gusta, 34 orang di rutan Sidikalang, 76 orang di lapas Langkat, 61 orang di lapas Binjai, total 190 orang narapidana yang dipindahkan. Tidak hanya di lapas, warga binaan juga dititipkan di rumah tahanan polres dan polsek-polsek Tanah Karo sebanyak 218 orang. Mereka yang dipindahkan adalah narapidana yang sudah mendapatkan fonis berkekuatan hukum tetap. Namun sebanyak 142 warga binaan yang masuk dalam proses persidangan masih ditempatkan di rutan kelas 2B Kaban Jahe. Untuk sementara mereka akan ditahan di mapolres Tanah Karo sambil menunggu proses perbaikan selesai. Kita langsung ke strap sale, sementara kita di strap sale. Jumlah hukumannya mungkin Pak Kabel itu ya? Ada yang macam-macam jumlahnya, ada 14, ada 18, ada 11, ada yang 12 tahun. Kericuhan terjadi di lapas kelas 2B Kaban Jahe, Sumatera Utara, Rabu Siang. Warga binaan yang mengamuk lalu membakar gedung yang menyebabkan gedung bagian depan rutan terbakar. Kericuhan diduga dipicu karena ada sejumlah rekan mereka yang dirantai berhari-hari. Sementara menurut dirjen pemasyarakatan, narapidana tidak terima adanya pemberantasan narkoba di rutan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Selengkapnya mengenai perkembangan terbaru dari kerusuhan di lapas Kaban Jahe, kita telah bergabung dengan Kepala Kanwil Kemenkumham, Sumatera Utara. Ada Bapak Sutrisman di sana. Selamat sore Pak Sutrisman. Selamat sore Mas. Baik Pak Sutrisman, bisakah kami mengetahui update terkini Pak? Keadaan rutan di sana dan warga binaan di sana seperti apa pasca kerusuhan kemarin Pak? Ya update terkini kami ingin sampaikan kepada publik bahwa suasana sudah kondusif dan hari ini sudah mulai ada pembetulan-pembetulan perbaikan yang memang harus kita betulkan. Dan lebih khusus lagi adalah blok-blok kunian. Karena dengan sesegeranya itu selesai, harapan kita tahanan yang masih ada di pores bisa kita kembalikan lagi. Dengan demikian seluruh proses persidangan yang mereka masih akan jalani tidak terganggu untuk kita juga melayani proses tersebut. Kemudian hal yang lain, kami dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumaterta khususnya hari ini telah lengkap hadir tim-tim dari Jakarta. Baik itu inspektorat wilayah, bahkan ada dua inspektor wilayah yang hadir dengan auditor tim dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan. Dan juga kami juga ini malah sedang koordinasi, bahkan ini live ini juga kami di ruang Ibu Ketua DPRD di Tanah Karu ini. Juga di kanan kiri kami ini ada Pak Bupati dan seterusnya. Kami koordinasi terus untuk langkah-langkah lebih baik ke depan. Jadi itu update yang kami ingin sampaikan dan seperti yang tadi juga disampaikan awal bahwa memang benar warga binan sudah kita pindahkan. Baik di Langkat, Binje, Tanjung Gusta maupun juga di Sidi Kalang. Nah baik juga ada yang perempuan. Nah yang tinggal sekarang hanya memang sisa untuk kami yaitu direkistrasi A1, A2, A3 itu adalah memang masih dalam proses peradilan semuanya. Jadi itu yang masih tinggal dan sekarang masih berada di Polres. Baik, Pak Sutrisman ada informasi yang beredar awal dari kericuan ini pecah karena para narapidana ini tidak terima kalau ada rekan mereka yang dirantai selama 5 hari berturut-turut. Tapi kemudian dari pihak LAPA sendiri mengatakan bahwa narapidana ini tidak terima adanya pemberantasan narkoba di dalam LAPA. Sebenarnya yang benar bagaimana, Pak? Dan apa alasan merantai para narapidana itu, Pak? Baik, terima kasih kami ingin jelaskan. Sebelum peristiwa ini terjadi, Rutan Kabanjai melaksanakan rahasia. Dan rahasia itu, penggeledahan itu sudah terbiasa. Nah, memang harus kita lakukan. Baik itu rahasia secara berjadwal, yang memang sudah dijadwalkan, maupun incidental. Incidental adalah manakala kita mendengar, mendapatkan informasi dari manapun. Nah, rahasia salah satu sasaran adalah narkoba. Dan saat rahasia itu, kita mendapatkan narkoba. Dan yang terlibat itu awal-awal adalah dua orang. Nah, setelah kita serahkan ke pihak kepolisian, kemudian berkembang, ada tambah dua lagi menjadi empat. Bahkan, berkembang lagi, tambah dua lagi, justru yang terlibat petugas. Nah, setelah mereka semua berada di kepolisian, empat orang itu dikembalikan. Nah, tentu pihak rutan, memang SOB-nya adalah yang melanggar disiplin, kecuali kita membuat berita acara, pemeriksaan, dan seterusnya, juga memberikan sanksi. Nah, salah satu sanksi, memang sanksi itu bisa pencaputan hak-hak tertentu kepada warga binaan itu. Tapi juga ini memang saat kembali itu di Borgol, ya. Nah, kemudian, tentu tidak seperti yang dijadikan. Itu adalah salah satu tindakan disiplin. Nah, yang sedang kami investigasi terus, bahwa dua hari setelah itu dilepas. Nah, namun demikian, saat diadakan tindakan disiplin, inilah proses ini, mereka ini memprovokasi kepada para warga binaan lainnya. Nah, itulah makanya kemarin menjadi terjadi kericuhan. Baik, yang memprovokasi itu empat orang yang di Borgol itu, Pak. Benar, benar. Jadi memprovokasi, nah akhirnya itulah terjadi keributan kericuhan kemarin. Dan termasuk yang empat itu, makanya sekarang sudah berada di Polres, dan juga teridentifikasi sekarang menjadi ada 20 yang kami catat, yang masih terus didalami keterlibatannya. Kericuhan-kericuhan kemarin itu. Dan ini sama dengan yang kemarin kami sampaikan, adalah memang ada kaitannya dengan masalah-masalah narkoba. Baik. Pak Sutrisman, ke depan apa yang akan dilakukan untuk minimalisir hal ini terjadi? Karena kita lihat rutan ini memang berpotensi sangat besar, terjadinya kericuhan, Pak. Apalagi akibat provokasi, Pak. Nah, jadi tentu memang kini kan kita harus akui, walaupun sekali lagi kurang populer kita menceritakan overcapasitas, karena seluruh Indonesia ini sudah overkredit gitu. Termasuk Sumatera Utara, termasuk juga di rutan Kapanjaya ini. Nah, tentu dengan kondisi itu yang pertama. Nah, tentu ke depan, bagaimanapun juga, kan kami harus mengambil langkah-langkah. Nah, salah satunya inilah sekarang ini, baru saja kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah. Di sini ini di sebelah saya juga ada Pak Bupati Tanah Karu, ini juga ada Ibu Ketua DPD, dan ada juga anggota Dewan. Dan kami bersama-sama, ini merasakan koordinasi juga, memikirkan langkah-langkah ke depan. Apakah kemungkinan harus relokasi tempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sedang terus dalam proses. Nah, tentu itulah yang kami, keadaan kemarin tentu kita evaluasi, bagaimana tentang keamanan, dan seterusnya. Tapi ini juga salah satu langkah yang kami kerjakan saat sekarang. Baik, terima kasih Bapak Sutrisman sudah bergabung bersama kami di Ainyasore. Selamat sore, Pak.